Anda sedang menyaksikan breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Kondisi terkini di depan gedung DPR RI semakin tidak kondusif karena masa aksi kawal putusan MK melakukan penemparan botol air mineral hingga batu. Masa masih berupaya untuk merangsak masuk ke area gedung DPR RI, meski saat ini polisi masih melakukan penjagaan ketat. Sejumlah anggota kepolisian pun membentuk barikade Tame saat para demonstran melemparkan batu hingga botol air mineral. Terpantau masa juga melakukan pembakaran di pagar depan hingga melempar flare ke arah gedung parlemen. Asap hitam pun mengepul di area depan gedung DPR. Merespons aksi masa tersebut polisi kemudian menggunakan water cannon untuk meredam kondisi. Sejumlah masa juga masih menyuarakan aspirasi mereka yang menolak disahkannya revisi Undang-Undang Pilkada. Mereka meminta agar pintu gerbang DPR RI untuk segera dibuka sehingga para demonstran bisa masuk. Sementara itu di sisi lain gedung parlemen, masa masih berupaya untuk menjebol pagar. Ada pun wartawan kami di lapangan melaporkan bahwa ia terkenal gas air mata yang diremparkan oleh pihak kepolisian. dan bisa Anda saksikan di layar Anda, tribuners, bahwa masa saat ini sudah menjebol pagar di sisi samping bagian gedung DPR RI mereka berupaya untuk merangsak masuk melalui pagar tersebut dan juga terlihat ada yang berupaya untuk menjebol pagar dan juga melempari batu ataupun botol air mineral ke arah gedung DPR RI. Sementara itu di area depan tribuners terlihat masa melakukan pembakaran asap terlihat mengepul di area depan gedung DPR RI dan ini adalah sejumlah angkota polisi yang melakukan informasi atau berikade menggunakan tameng untuk menghalau massa yang berusaha untuk masuk. Terlihat juga tadi ada flare yang ditembakkan ke arah gedung DPR RI. Tadi polisi terlihat juga berjalan maju ke arah para demonstran agar para demonstran tidak terlalu masuk ke area gedung DPR RI. dan terlihat asap hitam yang mengepul di area depan gedung DPR RI tepatnya di bagian pagar hal ini karena massa melakukan pembakaran. Selain itu di sisi lain juga massa masih melakukan atau menyuarakan aspirasi mereka yang meminta agar revisi undang-undang pilkada untuk dibatalkan. selain melakukan pembakaran ataupun pelemparan massa juga terlihat melakukan pedalisme dengan menyuarakan aspirasi mereka sebagai bentuk protes terhadap revisi undang-undang pilkada. Massa juga menyuarakan atau menyanyikan yell-yell untuk menyuarakan aspirasi mereka. Dilaporkan pula bahwa polisi juga menembakkan gas air mata tadi sempat ada laporan dari Watawat KB bahwa ia terkena atau terkena gas air mata sehingga memilih untuk menyingkir sejenak. selamat menikmati. 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 bisa anda saksikan di layar tribuners bahwa massa masih berupaya untuk merangsak masuk dan tidak hanya pagar yang dirusak tapi juga halte di sekitar gedung DPR RI di kawasan Seraya, Jakarta. massa juga berupaya untuk menaiki pagar dengan harapan pagar tersebut bisa rubuh. selain di bagian sapik rusakat pagar juga dilakukan di bagian belakang. massa juga terlihat memenuhi area JPU Oh, dan ini merupakan bagian dalat dari area gedung DPR RI, lihat sejumlah agota kepolisian mengamankan sejumlah orang yang merupakan demonstran. Saat ini masa-masih mengeluarkan aspirasi mereka terkait perulakan revisi Uda-Uda Kukil Kada yang sebelumnya dibahas oleh balik DPR RI pada Rabu Keparit. Adapun revisi Uda-Uda ini hanya berselak sehari dari putusan Pakapa Konstitusi atau FK berkait syarat pecalodat dari calon kepala daerah oleh partai politik. Terima kasih. Terima kasih. Kami menghimbau, tolong hentikan. Kampu, hampir. Kari-kari. Ya, bantukan, bantu! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton